Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih saya mempunyai simbol sandal. Suatu saat ketika ada rekoleksi romo-romo, mereka disuruh untuk mencari simbol yang menggambarkan dirinya. Maka seorang romo membawa simbol sandal yang mengatakan adalah saya ini sebagai utusan, sebagai pembantu pelayan, sebagai sandal yang melayani tuannya untuk kemanapun pergi. Tidak bisa protes, hanya ikut sampai cebol sandalnya, sampai selesai nanti tugasnya, yaitu melayani tuannya yang memakainya. Kotor, tidak, kelihatan tidak berfungsi, dalam arti tertentu tidak terhormat, tetapi fungsinya dirasakan oleh tuannya, orang yang memakainya, sebagai pelindung dari telapak kaki, dan nyaman ketika harus berjalan di tempat becek, di tempat kotor, ada sampah, tetapi juga di tempat aspal. Sudara-sudari yang terkasih, hari ini Yesus dalam injilnya, diceritakan dia membasuh kaki para rasul, dan itu dalam perjamuan malam terakhir, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, seakan-akan itu menjadi pesan yang terakhir. Yesus mengatakan, dalam membasuh kaki, setelah selesai membasuh kaki, Yesus mengatakan, tidak ada seorang murid yang melebihi gurunya, tidak ada seorang utusan yang melebihi dia yang mengutusnya. Maka kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, membasuh kakimu, kamu harus selalu melayani, sebagaimana aku memberi contoh dengan membasuh kaki. Haruslah kamu sebagai murid, sebagai utusan, saling membasuh kaki, saling melayani. Sudara-sudari yang terkasih, dalam suatu komunitas, kita sering melihat ada orang yang karakternya, selalu ingin dilayani, selalu tidak mau menjadi sandal, tetapi maunya menjadi topi, menjadi pemimpin, tetapi tidak bekerja. Kalaupun nanti kumpul-kumpul kerja bakti, atau harus bekerja, harus berkeringat, dia datangnya terakhir, ketika sudah selesai. Kemudian dia nanti, seakan-akan tampil diri, bahwa saya datang, saya bekerja, padahal kenyataannya tidak. Dia merasa dirinya, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai pekerja kasar, selalu menempatkan diri di atas dari yang lain, selalu merasa lebih terhormat, merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih pandai, dan tidak perlu bekerja seperti kamu, yang harus mungkin kerja bakti, membersihkan rumput, menyapu, ngepel, dan seterusnya, karena level saya adalah lebih tinggi dari kamu. Nah, kadang-kadang, karakter ini muncul dalam suatu komunitas, suatu pas, apa, suatu, paguyuban gereja, ataupun paguyuban masyarakat, dan karakter inilah, yang dikritik oleh, Yesus, dalam, dengan bacaan hari ini, bahwa, kamu, yang menyebut aku guru dan Tuhan, itu sekarang tidak akan melebihi Tuhan-Nya, tidak akan melebihi yang mengutus atau guru. Kalau aku saja membasuh kakimu, maka hendaklah kamu juga saling membasuh kaki. Kerendahan hati, melayani, tidak ada yang lebih tinggi, semua harus dilayani, dan disinilah kita akan meniru sang guru, sang pengutus kita semuanya. Sudara-sudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.